Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jan disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menampilkan aplikasi yang disembunyikan di HP Infinix GT20 Pro Nah teman-teman di HP Infinix GT20 Pro saya Ada beberapa aplikasi yang saya sembunyikan Salah satunya adalah aplikasi TikTok Disini tidak ada aplikasi TikTok ya teman-teman Karena saya sudah menyembunyikannya Kemudian bagaimana cara untuk menampilkan aplikasi yang disembunyikan di HP Infinix GT20 Pro Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama kita bisa masuk ke pengaturan teman-teman Seperti ini kita ketuk pengaturan Setelah kita berada di pengaturan kita cari saja pilihan izin dan privasi Nah dia ada di bagian sini kita ketuk izin dan privasi Selanjutnya kita pilih X-Hide Nah kita masukkan kata sandi untuk fitur X-Hide nya Disini saya menggunakan pin teman-teman Jadi saya akan memasukkan pin bagi teman-teman yang menggunakan pola Silahkan teman-teman masukkan pola Demikian juga untuk kata sandi Oke kita masukkan kunci X-Hide nya Setelah itu kita checklist Nah kita akan dibawa ke tampilan dari fitur X-Hide Untuk memunculkan aplikasi yang disembunyikan Kita ketuk aplikasi Kemudian disini akan ditampilkan aplikasi Yang kita sembunyikan Setelah itu silahkan teman-teman ketuk dan tahan Aplikasi yang ingin dimunculkan kembali Seperti ini Setelah ter-checklist Kita bisa ketuk tampilkan kembali Kalau misalnya ingin menampilkan semua Kita checklist semua Setelah itu kita ketuk tampilkan kembali di bawah sini Kemudian kita pilih tampilkan kembali Nah aplikasi tadi akan dikeluarkan dari fitur X-Hide teman-teman Kemudian kita kembali Dan kita lihat aplikasi yang sudah kita munculkan tadi Nah disini sudah muncul ya teman-teman Aplikasi TikTok dan CPU-Z Dilacih aplikasi juga sudah muncul Nah ini dia Oke demikian tutorial cara menampilkan aplikasi Yang disembunyikan di HP Infinix GT20 Pro Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh